Pulau Ular Pulau Ular, atau dikenal juga dengan sebutan Ilha da Coimada Grande, adalah salah satu tempat yang penuh misteri dan bahaya di dunia. Reputasi pulau ini bukanlah karena keindahan alamnya, melainkan karena populasi ular berbisa yang sangat besar, terutama ular pit viper berbisa Golden Lens Head. Jika penasaran, mari telusuri lebih lanjut tentang Pulau Ular di Brazil berikut ini. Pulau Ular, atau yang juga dikenal sebagai Ilha da Coimada Grande, terletak di samudera Atlantik, sekitar 145 km, di sebelah selatan kota Sao Paulo, Brazil, tepatnya berada di lepas pantai timur laut Brazil, di dekat kota Peruíbe. Pulau ini memiliki iklim yang sedang, tebing batu datar, dan hutan hijau yang lebat. Meskipun tampak indah dari luar, pulau ini memiliki konsentrasi ular berbisa yang sangat tinggi, dan dikenal sebagai salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Tempat paling berbahaya di dunia Lha da Coimada Grande, yang sering dijuluki sebagai Snake Island, adalah sebuah pulau kecil yang terletak sekitar 33 km dari lepas pantai Brazil, di samudera Atlantik. Meskipun tampak seperti surga tropis dari kejauhan, pulau ini dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Alasannya adalah keberadaan ribuan ular berbisa, khususnya spesies Botrops insularis, atau yang lebih dikenal dengan nama Golden Lens Head Viper. Pulau ini hanya memiliki luas sekitar 43 hektare, tetapi menjadi rumah bagi populasi ular yang sangat besar. Diperkirakan ada 1 hingga 5 ular per meter persegi di beberapa bagian pulau, menjadikannya salah satu lokasi dengan konsentrasi ular paling tinggi di dunia. Golden Lens Head Viper, spesies endemik di pulau ini, memiliki bisa yang sangat mematikan dapat menyebabkan pendarahan internal, gagal ginjal, dan bahkan kematian dalam hitungan jam jika tidak segera ditangani. Salah satu alasan utama pulau ini dihuni oleh begitu banyak ular adalah sejarah geologisnya. Ribuan tahun lalu Ilha da Que Mada Grande terpisah dari daratan Brazil, karena naiknya permukaan laut, hal ini menyebabkan spesies yang terjebak di pulau harus beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Pemerintah Brazil sangat menyadari bahayanya pulau ini, oleh karena itu Ilha da Que Mada Grande ditutup untuk umum. Hanya peneliti dan ahli biologi yang mendapatkan izin khusus dari pemerintah Brazil yang boleh mengunjungi pulau ini, dan itu pun harus disertai dengan pengawasan ketat dan persiapan medis darurat. Larangan ini bukan hanya untuk melindungi manusia dari ancaman gigitan ular, tetapi juga untuk menjaga kelestarian spesies Golden Lens Head yang saat ini terancam punah. Ada pula banyak kisah mistis dan legenda yang menyelimuti pulau ini, salah satu cerita populer adalah tentang seorang penjaga mercusuar yang tinggal bersama keluarganya di pulau itu pada awal abad ke-20. Menurut cerita seluruh keluarga tersebut tewas, karena digigit ular yang masuk ke rumah mereka melalui jendela. Setelah peristiwa tragis itu mercusuar tersebut kini dioperasikan secara otomatis dan tidak lagi dijaga manusia. Meskipun berbahaya Ilha Dacuimada Grande menjadi tempat penting bagi penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang herpetologi dan pengembangan obat, bisa dari Golden Lens Head dipercaya memiliki potensi untuk dijadikan bahan dasar obat-obatan, seperti pengencer darah dan pengobatan penyakit jantung. Ilha Dacuimada Grande adalah contoh ekstrim dari bagaimana alam dapat menciptakan lingkungan yang unik dan penuh tantangan. Keindahan alaminya tidak diragukan, tetapi bahaya yang tersembunyi di balik semak-semak, dan pepohonannya membuat pulau ini lebih baik dikagumi dari kejauhan. Sebuah tempat di mana manusia tak lagi menjadi penguasa, dan ular memegang kendali penuh atas tanah yang mereka huni. Dihuni Ular Golden Lens Head Ular Golden Lens Head atau Bothrops insularis adalah spesies ular berbisa yang menjadi penghuni mayoritas di pulau ular. Ular Golden Lens Head dikenal dengan nama golden karena warna kulit kepala yang cenderung berwarna kuning emas atau kecoklatan. Ular ini juga memiliki kepala yang panjang dengan bentuk mirip mata tombak. Ini merupakan salah satu ular berbisa paling mematikan di dunia. Racunnya sangat berbahaya dan bisanya lima kali lebih kuat dibandingkan dengan ular jenis Lens Head lainnya yang ada di daratan. Jadi racunnya dapat menyebabkan kematian manusia dalam waktu singkat. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh ular-ular ini, pemerintah Brazil telah melarang publik mengunjungi pulau ini. Hanya ilmuwan dan peneliti yang mendapat izin khusus dari Angkatan Laut Brazil yang boleh masuk, dan itu pun dengan pengawasan ketat. Mercusuar otomatis yang terletak di pulau ini tidak lagi dijaga secara langsung oleh manusia seperti di masa lalu, karena berbagai kecelakaan fatal yang pernah terjadi. Ilha da Que Mada Grande juga menjadi bahan perdebatan dalam komunitas ilmiah dan konservasi. Di satu sisi pulau ini adalah rumah bagi spesies endemik yang sangat langka dan terancam punah. Di sisi lain, keberadaan ular-ular tersebut merupakan ancaman serius bagi keselamatan manusia, sehingga pelestariannya harus dikelola dengan sangat hati-hati. Ular dengan racun melting mematikan Ular Golden Lens Head di pulau ular telah diklasifikasikan sebagai terancam punah secara kritis dalam daftar merah IUCN. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk populasi yang terbatas dan rentan terhadap inbreeding atau perkawinan silang antar spesies ular, karena mereka hanya ditemukan di pulau ini. Terjadinya degradasi habitat dan penyakit juga merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup spesies ini. Meskipun berbahaya, upaya perlindungan telah dilakukan untuk menjaga populasi ular Golden Lens Head di pulau ular. Meskipun terdengar seperti tempat yang penuh bahaya, pulau ular justru menyimpan kisah tragis. Spesies ikoniknya kini terancam punah. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi Golden Lens Head, Karena pulau ini sangat kecil dan terisolasi, populasi ular tidak bisa berkembang dengan baik, ruang hidup yang terbatas membuat mereka saling bersaing ketat untuk makanan dan tempat bersembunyi. Ilha da Que Mada Grande adalah contoh nyata dari paradoks alam, sebuah pulau yang sangat mematikan justru menjadi tempat perlindungan terakhir bagi spesies yang kini berada di ambang kepunahan. Tidak ada penduduk manusia. Hingga saat ini, tidak ada penduduk manusia yang tinggal di pulau ular. Dikutip dari laman My Snackpad, pulau ini telah ditinggalkan oleh penduduk manusia sejak akhir tahun 1920-an. Sebelumnya ada upaya untuk mengubah pulau ini menjadi perkebunan pisang, tetapi upaya tersebut gagal karena populasi besar ular berbisa yang mendiami pulau tersebut. Akibatnya pulau ular telah menjadi lingkungan yang terlalu berbahaya bagi manusia, dan sejak itu dinyatakan sebagai zona terlarang. Karena tingginya risiko yang ditimbulkan oleh populasi ular di sana, pemerintah Brazil secara resmi melarang akses umum ke Ilha da Que Mada Grande. Tidak ada orang yang diizinkan menginjakkan kaki di sana tanpa izin khusus dari Angkatan Laut Brazil dan Lembaga Lingkungan Hidup. Biasanya hanya ilmuwan herpetologi atau peneliti yang punya alasan kuat serta perlengkapan lengkap yang boleh masuk ke sana. Legenda lokal bahkan menyebutkan bahwa pada awal abad ke-20, satu keluarga penjaga mercusuar pernah tinggal di pulau tersebut. Namun menurut cerita mereka meninggal karena diserang oleh ular-ular yang masuk ke rumah mereka, sejak saat itu mercusuar di pulau itu menjadi otomatis, dan tidak ada lagi orang yang menetap di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!